Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah diperingati umat muslim dengan meriah dan sukacita. Di antaranya di Kelurahan Sukabumi Indah, Kecantan Sukabumi Muna Rampung. Minggu sore, warga menggelar pawai kendaraan hias dan kembang telur. Pawai dimulai dari halaman Masjid As-Salam dengan menempuh perjalanan sepanjang sekitar 2 km. Ada yang menaiki patung gajah yang diangkut mobil, menaiki motor, dan ada juga yang berjalan kaki. Pawai kian meriah karena para peserta terus melantunkan selawat di sepanjang jalan. Kembang telur yang sudah dihias di bawah dan diarah keliling kompleks perumahan. Umat muslim dari semua usia antusias ikut dalam pawai sebuah cara mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Senang banget Pak karena bisa mengikuti kegiatan, terus selaku rahmi bersama warga dan teman-teman. Masjid As-Salam, asal-asal acara Tauti Khalifah. Yang bisa silatuh rahmi, maksudnya yang biasa akan kumpul jadi kumpul, keluar semua warga RTK, Karunia Indah. Jadi berkah mengawal di Nabi ya Bu ya? Ya, berkah. Nah Bu, dari rangkaian tadi mobil-mobil hias tadi, mana yang menurut ibu yang paling keren? Belum melewat semua sih tadi, jadi belum tahu. Kalau sepanjang ini apa? Bagus semua. Bagus semua. Inovatif, kreatif. Umat muslim dari semua usia antusias ikut dalam pawai sebagai cara mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Pawai kembang telur dikelari tim sebagai sarana dakwah, serta membuatkan taruh silaturahim antarwarga. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung Sabtu sore menggelar pawai kembang telur dalam rangka memeriahkan maulid Nabi Muhammad SAW 1446 hijriah. Selain diisi dengan melantunkan solawat, peserta pawai juga membawa sejumlah kendaraan hias dan miliater masjid, kendaraan yang diisi ratusan telur rebus di dalamnya. Orang dewasa hingga anak-anak ikut pawai. Pawai kembang telur, simbol rasa sukacita umat Islam menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan iman dan dakwah. Jadi kegiatan Bandar Lampung Sabtu sore hari ini yaitu dalam rangka pawai kembang telur memperingati maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2024 di lingkungan Majid Alamin. Pergiatan maulid Nabi ini sudah berjalan juga lama, jadi setiap tahunnya pasti mengadakan. Oh berarti rutin kegiatan ini ya Pak? Ya, jadi kegiatan ini menjadi rutin pintas di lingkungan Majid Alamin. Jadi rutinnya dari mana ke mana Pak? Jadi dari start kita dari Majid Alamin, rutin ke Jalan Turi Raya, ke Bypass Soekarno-Hatta, kembali lagi ke Majid Alamin ini. Berapa banyak yang mengikuti ini Pak, dengan tadi Pak? Peserta untuk pawai telur ini diikuti dari 3 FC, kurang lebih ada 150 orang. Pawai menempur rute sekitar 1 km. Usai pawai, seluruh peserta kemudian menggelar doa bersahabah meminta keselamatan bagi seluruh umat Islam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bandar Lampung menerima laporan pengaduan adanya salah satu bakal calon wali kota yang menggelar kampanye di masjid di Kelurahan Sumer Agung, Kecamatan Kemili. Kampanye itu berupa pembagian sembako yang dibagi-bagikan kepada Jemaah Pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas terlapor dirahasiakan Bawaslu, karena kasus kampanye terselubung itu masih dalam tahap penyidikan. Namun Bawaslu Bandar Lampung menyatakan, belum akan memberikan sanksi kepada pelaku meski terbukti. Sebab status bakal calon belum jadi calon tetap. Kita dari Bawaslu Kota, yang pertama dari informasi awal yang sudah disampaikan ke Kota Bandar Lampung meminta jajaran di bawah yaitu Panwascam untuk menelusuri terkait kegiatan itu, peristiwa itu. Jadi teman-teman Panwascam sudah kami perintahkan penelusuran itu dari tiga hari yang lalu setelah informasi awal itu masuk. Kawan-kawan sudah menelusuri, mestinya hasilnya juga sudah disampaikan ke Kota hari ini. Nah, selain itu, kami dari Bawaslu Kota Bandar Lampung juga, di hari itu juga, dari informasi awal yang masuk, pas selesai dari pengajian itu, kita juga sudah menyampaikan himbawa, berupa surat himbawa ke seluruh bakal calon melalui LU-nya. Kalau tindak lanjutnya, kenakan sifatnya hari ini kan masih dia baru mendaftar. Kan sedang tahapannya sedang melakukan proses penelitian dan memperifikasi keabsahan dokumen dia mendaftar. Jadi kita belum tahu apakah si bakal calon ini akan ditetapkan atau tidak. Bawaslu Bandar Lampung menyatakan telah menyurati pemenangan seluruh bakal calon supaya tidak melakukan politik uang dalam bentuk apapun, termasuk dikembal sebagai penyaluran bantuan sosial atau bansos. Arsadi Saputra, pelaporkan dari Bandar Lampung. Kabupaten pesisir barat terkenal dari Bandar Lampung. Kabupaten pesisir barat terkenal dengan wisata pantainya yang indah. Di antaranya, Pantai Harapan di Desa Wai Redak, Kecamatan Pesisir Tengah. Pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara saat libur akhir pekan. Di pantai ini, pengunjung bisa menikmati jernihnya air laut dan putihnya pasir pantai. Kebersihan pantai juga selalu terjaga sehingga pengunjung merasa nyaman. Bagi yang suka asua foto sangat pas, karena hampir seluruh bagian pantai memiliki spot foto menarik. Soalnya pemandangannya bagus, luas banget loh pantainya, jadi nggak terhalang sama pulau-pulau gitu. Ombaknya juga gede, jadi bagus banget di sini. Viral banget sih pantai ini, katanya banyak bule-bule-nya ke sini buat surfing. Makanya penasaran, port it sih murah kok di sini, dengan view pantai langsung, ada kolam renangnya juga. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana pantai pada malam hari, tak perlu khawatir sebab pengelola pantai menyediakan tempat penginapan atau villa, lengkap dengan kolam renangnya. Sambil berenang, pengunjung bisa menyaksikan ombak laut dan indah. Kita punya wisata namanya Pekon Pantai Harapan. Kita punya pantai yang paling bagus, kita punya ombak untuk bermain segi. Alhamdulillah faktor pendukungnya di sini, kita punya tujuh pilar. Kalau untuk pilar, peminap di sini sangat-sangat betul terjangkau. Untuk setahunnya di Pekon Werda ini, kira-kira kurang lebih 10 ribu pengunjung, dari lokal maupun dari macanegara. Pengunjung tidak dikenai biaya masuk ke tempat wisata pantai ini. Namun, untuk menginap di villa, pengunjung dikenakan tarif 500 ribu rupiah per malam. Hmm, masih cukup terjangkau untuk menginap bersama keluarga. Bagaimana Anda tertarik berkunjung? Rosandi melaporkan dari pesisir barat.